Intro Dalam kesukaan aku, Mama The Amazing Spider-Man 2 Johnny English Reborn Rise of the Guardians House of the Dragon Menurut aku film itu ceritain tentang ibu yang meskipun dia udah meninggal dia kangen banget sama anak-anaknya Jadi kayak ya selama aruannya bergentenggan dia cari anak-anak kecil buat gantiin posisi anaknya gitu Soalnya saya suka film action Karena bagus setinya, berantemnya juga Karena bercerita tentang sekumpulan makhluk-makhluk fiksi yang kebetulan hidup diantara kita Habis itu dia ingin menyelamatkan dunia dari makhluk jahat Soalnya seru Ya jadi meskipun Mama itu udah gak ada, tapi dia pasti kasih sayangnya tuh selalu ada sama kita Dia bisa membayar kebenaran Dia mereka cekatan dalam berantem demi membela temannya Supaya Apa Kita harus melakukan hal baik Supaya kita dapat mencapai sesuatu hal Kita gak boleh mentang menyerah Terus harus Walaupun banyak komentar-komentar negatif yang ditujukan ke kita Kita harus tetap semangat untuk mengejar impian Belum Yes, untuk melabarkan Cakrawala anak-anak atau generasi emas Anak-anak yang nantinya akan memimpin Indonesia Kemendikbud ini membuat sebuah nonton bareng anak-anak Jadi namanya ini adalah Cakrawala Hot karakter bangsa Terima kasih Shana selesai kecil Cakrawala karakter bangsa Dan sudah ada 4 kota yang sudah dilalui Dan nonton bareng anak-anak Makanya kita ingin tahu seberapa pentingnya nonton film yang bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak ini Untuk itu kita mengundang Ada Profesor Dr. Kacung Marijan dari Dirjen Kebudayaan dari Kemenikbud Dan juga ada Deddy Gumelar, anggota Komisi 10 DPR RI Selamat pagi Bapak-bapak Pagi Pak Kacung, kenapa Kemenikbud ini sudah 3 tahun ini konsisten membuat nobar bareng seperti ini dulu? Apa sih alasannya membuat nobar ini untuk anak-anak? Satu, film itu bukan hanya tontonan Film itu juga bisa menjadi tontonan Banyak hal yang baik kita ikuti dari film Tapi juga yang buruk juga kita ikuti dari film Nah banyak film-film kita itu juga bagus-bagus Memiliki nilai-nilai Memiliki pesan yang bagus ya Tentang prestasi seorang Tentang karakter kelompok beberapa orang Nah dengan nontonan ini Satu, fun Anak-anak bisa senang Yang kedua, segaligus juga Memiliki tuntunan Ya untuk ke depan Karena dengan memiliki tuntunan Mereka memiliki cita-cita lebih baik Saya ingin jadi seperti itu Film pilihannya tahun ini apa saja? Ada beberapa film yang tahun ini kita putar Di antaranya adalah Apa namanya? Hasduk berpola Kemudian ada Ini bercerita tentang Pramuka ya Kemudian ada ketika Bung D&D Ini tentang Bung Karno Waktu pengasiman Kemudian ada juga Tanah Surga katanya Ini kan ada dulu lagunya Kos Plus ya Indonesia ini tanah surga ya Tongkat dan kayu pun jadi tanaman Misalnya Nah Ini beberapa film Tentu saja banyak film-film yang lainnya Pak Dedy Gumularu tahu Sejak tiga tahun yang lalu Nah Alhamdulillah Apresiasi Murid-murid dan guru Karena ini Penontonnya kita bagi dua kelompok Oh gitu? Yaitu anak-anak dan guru Oh tapi Seperti apa sih Pak? Programnya datangkah gitu Dengan membawa filmnya? Ya kita misalkan ke kota ya Ke daerah tertentu Kita tonton misalnya Di gedung tertentu ya Tergantung daerahnya itu ada gedung apa Ya Kadang-kadang di gedung luar rakyat juga gak apa-apa Nah Kemudian ada Untuk anak-anak Fokus untuk anak saja Kemudian ada untuk guru-guru Kenapa? Anak-anak bisa langsung Guru itu bisa diajak juga Untuk kemudian memberikan Apa yang ada di film itu untuk murid-muridnya Jadi prosesnya? Oh ya ada pembahasan Ada nonton Kemudian ada pembahasan Kemudian juga kita datangkan bintang filmnya Ada istradaranya Jadi senang anak-anak Alhamdulillah Hampir semua daerah yang kita itu Memperoleh apresiasi yang sangat besar Mereka sangat senang Ini Pak Deddy Karena Pak Deddy sudah 3 tahun Apa ikut ya Awal acara ini Boleh saya cerita? Boleh banget 2010 itu murni memang gagasan saya pribadi Oh ini Kayak 3 tahun ini Ini gagasan Saya sebagai anggota Komisi 10 Bahwa kita ditutup bagaimana membentuk Mengembalikan karakter bangsa Indonesia Yaitu instrumennya melalui pendidikan Nah Ketika itu saya gagas Saya usulan pada pemerintah Dan pemerintahnya mau menerima itu Lalu diusulkan Kalau DPR yang mengusul Gak bisa kan Karena program ada di Pak Kacung Ada di Kementerian Memasukkan Lalu kami sepakati Komisi 10 Bahwa ada namanya Untuk membentuk karakter bangsa Secara langsung ada 2 sebetulnya Dengan olahraga Dengan kesenian Dengan kebudayaan Itu saja sederhana Selain ilmu pengetahuan Nah maka kami gagas Kenapa film? Film itu adalah mahakarnya dari kesenian Maestro musik sebesar apapun Masuk dalam film Ada bagian dari film Untuk itulah film Ketika Demi Moore masuk ke sini Dengan film Guas beberapa tahun yang lalu Orang Indonesia Rangga menang putih panjang Dibikin pendek Karena seperti Demi Moore Kan begitu Amerika babak belur di Vietnam Ya Oleh Vietcong itu Menang terus Ketika menjadi Rembo dibuat Seolah-olah Orang persepsinya bahwa Oh Amerika menang perang Padahal tidak Nah Itulah pengaruh film Maka untuk itu Saya menggagas Menawarkan bagaimana Kalau nonton film Tapi bukan hanya Sekedar nonton film Seperti Pak Dirjen katakan Anak kita nonton Kemudian pemainnya dihadirkan Sutera dihadirkan Lalu setelah itu Mereka mencatat Apa yang kau temukan Di film itu Besoknya mereka Selain diskusi Besoknya mereka di sekolah Disuruh mengarang Tentang inspirasi Yang mereka dapatkan Wow Jadi kayak bikin proyek Dan itu menjadi bagus Saya punya Saya pernah Menentikan air mata Ketika kapan Di Sumatera Barat Di Padang Filmnya Garuda Di Dadaku Betapa sekarang kan krisis Kota Kabupaten Tidak ada gedung bioskop Ya Perfilman kita Ketika turun dan hancur itu Itu gedung bioskop hilang Ketika anak-anak daerah itu Nonton film Di gedung pertemuan Lalu mati lampu Mereka ternyata Kok mati lampunya Padahal memang Kalau memputar film Maksud dimatikan Menyedikan buat kita Oke Begitu film Begitu on screen Begitu screen pertama Gambar itu Itu kaki pemain sepak bola Indonesia Lawan Malaysia Naik ke atas Kameranya naik gitu Till up gitu Lalu ada logo Garuda Di sini Dan tepuk tangan anak-anak Ketika Tim Indonesia Masukkan bola ke gawang Malaysia Dan mereka set up Berdiri Wow Nah itu kan Ada emosional yang terbangun Itu adalah pengaruh Pengaruh dari film Jadi area-area yang ditambil oleh Itu gagasan kita Bagaimana cara membangkitkan Emosional mereka Lalu kebangsaan mereka Inspirasi Jadi Dari nonton barang yang digagas oleh pemerintah ini Yang dilaksana oleh pemerintah ini adalah Pertama Bagaimana melahirkan Kreativitas anak dari film itu Lalu membangun imaji Ya kan Lalu menambah wawasan anak-anak Di situ terbantuk Oh gue ini orang Indonesia Gitu loh Bukan berarti tidak boleh nonton film Asik boleh Tapi bagaimana film-film Karya-karya anak Indonesia Dan di situ Kementerian ini Secara tidak langsung Telah menumbuhkan Bagaimana industri film Karena filmnya digunakan Cara memilih area Untuk nobar-nobarnya itu Apa yang menjadi pertimbangannya Terutama sekolah-sekolah Pemerintah ini Memilih daerah-daerah Yang agak Terbunuh terbenci Yang relatif Tidak ada gedung bioskop Ada beberapa pengusaha Yang mulai tertarik Oh good Sudah mulai tertarik Lalu? Ya sudah Nah tertarik Kalau tertarik kan tidak bisa Langsung hari ini Tertarik Kalau bisa ada Besok Tidak bisa Sudah ada Sudah mulai tertarik Dan kebetulan ini juga Disuplai oleh Suplai film kita Juga mulai bagus Satu Betul Yang kedua Di kementerian juga Sekarang ini Sedang merintis Apa namanya Lab seni budaya Itu semacam mini theater Di sekolah Nah suatu saat Bisa saja dipakai Untuk nonton film juga Nah ini juga untuk Tadi Memberikan Ruang Yang lebih besar Kepada anak-anak Untuk Menonton film-film Yang bagus-bagus Tapi Seberapa optimistisnya Sih Dari Kemen Digput ini Untuk Bisa mengubah Karakter Anak-anak ini Bukan mengubah Mengarahkannya Untuk menjadikan karakter Sepenuhnya Dari film Mengarahkan langsung Tidak bisa Kenapa karakter itu Dipentuk oleh Banyak faktor Mulai dari keluarga Ya kan Masyarakat Teman sekolah Media Media ini luar biasa Salah satu media Yang luar biasa Adalah media TV Film termasuk Disitu Nah Karena Pak Karena film itu Kalau sudah Favorit Sudah bagus Ya Aku ingin Menjadi seperti itu Tadi misalnya Ketika dememor Waktu itu Film Ghost ya Banyak teman-teman saya Seperti anda gini Rambutnya pendek Pendek ya Lebih pendek lagi ya Demamnya saya Sampai sekarang Pak Nah itu Puluhan tahun kemudian Nah anak-anak Ini kita harapkan Dengan Nonton film yang bagus Punya karakter itu Punya inspirasi Inovatif Kreatif Nah Jadi mereka ini harus Jadi bintang film Tetapi mereka akan Jadi orang-orang Inovator Kreatif Dan yang menarik lagi Saya kira ketika Saya kebetulan Waktu itu kan Dikasih kesempatan Speed juga Ketika mereka sudah Nonton film itu Kita kan diskusi dengan mereka Siapa yang mau jadi Pemain film Itu angkat tangan Siapa yang mau jadi Pendulis Angkat tangan Sehingga disitu Banyak bakat-bakat yang Terpendam untuk Menyalurkan Yang mungkin mimpinya Dulu ketika saya SD Juga bermimpi Untuk menjadi orang-orang panggung Dan ternyata terwujud Jadi bagaimana Program ini Membangun imaji Anak-anak Membangun imajinasi Anak-anak Jadi mereka dibawa Kedalam bayangan itu Oh saya ingin seperti dia Saya kira banyak film Yang bagus di Indonesia Yang tidak ditonton Oleh anak-anak Dan satu Secara psikologis Berbeda nonton film Yang sama Di rumah Melalui televisi Dengan nonton Barang bioskop Atau misalnya Marisa datang ke teater Dengan nyewa Hampir beli VCD Itu kan sangat berbeda sekali Ada fashion Ada ketemu orang Ada show Ada apa gitu kan Secara psikologis Berbeda Nah itu juga Membuat anak-anak Menjadi Ada interaktif Agenda berikutnya kapan? Maksudnya nomor barang kan? Ada Jadi ini ada Lagi habis Lembaran Itu masih ada Delapan kota lagi Oh iya Dimana aja pak? Banyak Ada di Guruntalo Ada beberapa Di Sorong Kalau misalnya mau tahu Detil mengenai tempat nontonnya Adakah website gitu pak? Ada nanti Saya kira di Direkturat Jindal Kebudayaan Khususnya di Direkturat Sejarah dan Nilai Budaya Oke Disitu jantung Itu nanti yang akan Karena ini dilakukan oleh Direkturat Sejarah dan Nilai Budaya Dan saya juga Di kesempatan ini Saya ingin juga minta Pak Adirjen nih Agar anggaran untuk Nobar ini ditingkatkan Sebab Ini ada penurunan tahun ini Dulu itu bisa sampai 30 kota Kita Karena gini Saya memahami Karena saya Kan juga membahas Politik anggaran ya Anggaran tidak mungkin Memang memenuhi seluruh kota Di seluruh Indonesia Anda bayangkan loh Dengan 250 juta penduduk Kita cuma punya 600 layar Baik Berarti anggaran masih menjadi problem Jangan dikurangin dong pak Ini udah dari bang Insya Allah Insya Allah Kalau diajukan oleh pemerintah Kan kita DPR tidak boleh ditujui Karena ini sangat-sangat Bermanfaat untuk anak-anak Dan sangat bagus program Paling penting adalah masa depan Dari anak-anak bangsa Terima kasih Bapak-bapak sudah ada di sini Dan selanjutnya Kita mau mongin Film Film Apa jadinya jika dua artis cantik Anne Hathaway dan Kristen Stewart Berubah menjadi seorang pria Tetaplah di Indonesia Morning Show Wow Ramaikan kehangatan Ramaikan kehangatan